Itu kan tokoh-tokoh nasionalis dan agamis berkumpul di situ Mereka berdiskusi tentang dasar negara Mereka berdiskusi tentang bentuk negara Dalam risalah sidang-sidang BPOPKI Kita akan menemukan bentuk negara saja itu Waktu itu terjadi perdebatan antara Republik dengan negara Islam Tapi mayoritas termasuk kalangan Islam itu menyetujui Republik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu Jemaah Salat Subuh Masjid Al-Umah yang berbahagia Alhamdulillah pertama-tama kita merasa berterima kasih, bersyukur, gembira Karena sihat-sihat dan insya Allah Membawa keberkahan dengan kita memakmurkan Masjid, memakmurkan rumah Allah, memakmurkan salat berjamaah Sambil menunggu tibanya matahari Hari pagi hari ini hari ahad keempat Di bulan Mei Kita bersama-sama Untuk mendengarkan dan juga Mendiskusikan ya kalau mungkin waktunya Hal-hal yang berkaitan dengan agama kita Terutama yang dikaitkan dengan situasi-situasi terakhir Yang kita hadapi saat ini Apa yang ulun maksudkan dengan situasi-situasi terakhir yang Kita hadapi saat ini Salah satunya adalah Upaya pemerintah untuk Membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia Nah ini saya kira perlu juga kita Sampaikan dalam kesempatan ini Pemerintah sedang menempuh jalur hukum Untuk menyikapi organisasi yang Menurut pemerintah Kepolisian dan Kejaksaan Memiliki bukti-bukti Bahwa organisasi ini Melenceng Dari dalam praktiknya gitu ya Melenceng dari Garis atau Visi Cita-cita dari negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Ada gak disini Anggota Hizbut Tahrir Supaya bisa seimbang ya Gak ada ya Atau Kedua ini Jokong Mbak Tampai Kira-kira Bapak Ibu sekalian Jadi begini Di dalam Syariat agama kita Bentuk bernegara itu Merupakan Pengembangan Dari apa yang kita sebut Dengan jamaah Jadi kita Salat berjamaah Ini merupakan Satu miniatur Dari negara Makanya ada Denang tukang bagi Banyu Ini kan Dalam negara itu kan Ada yang mengurusi Soal-soal Logistik Harus ada Pemerintah sekarang Sudah menjamin Bahwa untuk Ramadhan tahun ini Logistik aman Jadi gula Walaupun gulanya Karing Tapi ada Gula ini kan karing Kejualan ini dimasukkan Ke Banyu Teh Hanyar basah kan Benyuti Jualan ini Nah Oh lah ini Harap Harap Baratnya Barat Karing Walaupun karing Baratnya Tapi cukup Dimana-mana Mengatam aja Apalagi Buhan Amuntai Mengatam Terus Mengatam Papan Mulai lemari Musim Apa manjir kita Musim katam Oh jadi kita apa Bila Buhumaknya Soalnya Maulah lamari Bian Mengatam Papan Mengatam Bahasa banjarnya Jadi pengembangan Dari Jamaah Maka kita bisa Ingat Sejarah Abu Bakar Yang akhirnya Didaulat Oleh Para sahabat Untuk Menjadi Khalifah Khalifah Pertama Mengganti Rasulullah Dalam konteks Pemimpin Negara Itu karena Cara berpikir Para sahabat itu Dengan Dengan cara Analog Analog itu Bahasa Arabnya Kiyas Jadi Al-imamah Pilbilat Kal-imamah Pisolat Kepemimpinan Dalam negara Mirip Relatif Relatif Sama Dengan Kepemimpinan Dalam Salat Para sahabat Masih segar Ingatan mereka Ketika Rasulullah Wapat Eh Ketika Rasulullah Sakit Maaf Yang Disuruh Untuk menjadi Imam Itu adalah Abu Bakar Jadi Mereka Kemudian Sepakat Akhirnya Oh Kalau begitu Isyaratnya Ini Abu Bakar Itulah Yang saya Sebut Tadi Hidup Bernegara Itu Merupakan Jamaah Maka Persamaan Antara Bernegara Dengan Berjamaah Itu Pertama Sama-sama Ada Imam Tidak Mungkin Jamaah Itu Imamnya Kedidak Makanya Kalau Imamnya Hilang Itu Wajib Yang Di Belakang Imam Maju Pernah Imam Hilang Ujar Pernah Bahari Imam Hilang Imam Ini Tak Baca Aku Lajib Berbinas Rakaat Pertama Jadi Bingung Imam Rakaat Kedua Ini Apa Lagi Ujar Ini Kisah Ini Bujur Kisah Ini Bukan Kisah Bujur Ini Bujur Kisah Ya Mestinya Kan Kalau Baca Rakaat Kedua Barangan Apakah Lagi Asa Quran Kedidak Wajib Hukumnya Misalnya Kalau Kedidak Binas Rakaat Pertama Maka Harus Diulang Jadi Jadi Kalau Imam Berhalangan Misalnya Kalau Imam Batal Nanti Yang Di Belakang Imam Maju Makanya Pak Banyak Orang Kedua Sembah Yang Di Belakang Imam Karena Ini Khalifah Imam Calon Penggantinya Imam Tapi Itu Di kampung Banyak Kedua Kalau Di Banjar Ini Wani Bisa Membaca Fatihah Pasih Kecuali Yang Kada Pasih Bagus Yang Kedua Ada Makmum Dalam Negara Ada Rakyat Yang Ketiga Ada Aturan Aturan Ada Pikih Salat Berjamaah Yang Keempat Kalau Imam Salah Pemimpin Salah Ditegur Dan Menegurnya Pun Ada Regulasinya Ada Aturannya Kalau Lakian Subhanallah Kalau Binian Menepuk Tangan Kalau Ditegur Kedepasian Oh Imam Kedepasian Ditegur Itu Gimana caranya Ya Jangan Diikuti kan Tapi Ada juga Mazhab Yang mengatakan Ikuti Saja Jadi Kalau Imam Talima Ombat Sampai Lima Kalau Ditegur Kedepasian Jadi Ini Sudah Terjadi Perbedaan Pendapat Dalam Pikih Ada Yang Mengatakan Mufarakah Ada Yang Mengatakan Ikuti Nanti Ikuti Juga Sujud Sahwi Tapi Intinya Ada Teguran Teguran Yang Prosedural Nah Namun Kemudian Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Masih Mengembangkan Pola Bernegara Dengan Salat Berjamaah Maka Tentu Jamaah Salat Itu Boleh Beberapa Kan Disini Ada Al-Ummah Disitu Ada Al-Falah Subalah Sana Ada Al-Muplihun Subalah Sana Ada As-Sa'ad Subalah Sana Ada Al-Fa'idzun Oh Keliling kan Yang penting Masing-masing Jamaah Ini Melaksanakan Aturan-aturan Main Yang Benar Dan Tentu Saling Menghormati Memang Dalam Fikih Tidak Sah Salat Jumat Ini Fikih Ya Ingat Fikih Bukan Hadis Bukan Ayat Dalam Fikih Tidak Boleh Mendirikan Masjid Dalam Satu Kawasan Dua Sekampung Masjid Dua Itu Tidak Boleh Di Dalam Fikih Makanya Harus Lain Ini Lawan Disana Lain Kampung Lain Kalau Kampungnya Kampung Kampung Kariah Maksudnya Itu Apa Ya Maksudnya Itu Umat Islam Itu Jangan Berpecah Belah Ketika Ya Dalam Suatu Wilayah Memang Belum Diperlukan Adanya Dua Masjid Maka Dulu Saya ingat Di Barabai Itu Ada Ngaran Kecamatan Birayang Mungkin Ada Orang Birayang Jadi Di Birayang Itu Ada Masjid Lama Namanya Masjid Al Mubarak Kalau Kita Naik Jembatan Turun Dari Banjar Jembatan Turun Sebelah Kanan Itu Ada Masjid Tuhan Masjid Al Mubarak Tapi Karena Tidak Cukup Lagi Menampung Jamaah Lalu Masyarakat Di Pasar Berinisiatif Membangun Masjid Maka Dibangunlah Arah Ke Wawai Ada Masjid Namanya Al Munawar Wah Itu Ribut Banyak Orang Yang Tidak Hakan Sembah Yang Al Mubarak Padahal Mubarak Sudah Tidak Bisa Menampung Lagi Tapi Akhirnya Ulama Di Hulu Sungai Tengah Turun Tangan Menjelaskan Boleh Saja Karena Satu Masjid Tidak Bisa Menampung Lagi Ini Juga Menunjukkan Suatu Gambaran Tentang Nasionalisme Artinya Kalau Satu Negara Tidak Cukup Untuk Menampung Mengayomi Memanage Suatu Masyarakat Karena memang Karakteristik Masyarakatnya Berbeda Maka Berdasarkan Analog Tadi Dibolehkan Kita Membuat Negara Negara Itulah Yang Kemudian Disebut Dengan Nasionalisme Suatu Paham Bahwa Masyarakat Boleh Menyusun Sendiri Berdasarkan Kelompok Yang Disepakatinya Untuk Menjadikan Wilayahnya Memiliki Pisi-misi Yang Sama Mencapai Tujuan Yang Sama Itulah Yang Kemudian Dikenal Dengan Nasionalisme Nah Kawan-kawan Hizbut Tahrir Ingin Mencoba Menyatukan Seluruh Umat Islam Ini Trans Nasional Melewati Batas-batas Negara Di bawah Satu Komando Khalifah Layaknya Pada Zaman Abu Bakar Yang Kebetulan Memang Wilayahnya Masih Kecil Dan Dapat Dikendalikan Dari Madinah Tapi Kalau Kita Kemudian Belajar Sejarah Islam Pasca Runtuhnya Khalifah Atau Khilafah Atau Kerajaan Mungkin Tepatnya Kerajaan Kerajaan Bani Abbas Maka Umat Islam Sudah Terpecah Minimal Dalam Tiga Kerajaan Besar Mughal Di India Syapawi Di Persia Usmani Di Turki Jadi Sudah Mulai Pada Abad Ke Tiga Belas Masehi Sudah Terjadi Perpecahan Ini Ditambah Raja-raja Kecil Di seluruh Nusantara Termasuk Di Indonesia Di Indonesia Tersebar Kerajaan Kerajaan Islam Termasuk Di Banjar Di Daerah Kuin Ketika Soksesi Kepemimpinan Kerajaan Daha Terjadi Gejolak Internal Karena Perebutan Kekuasaan Maka Akhirnya Salah satunya Lari Dari Nagara Menyusur Sungai Ke Arah Laut Singgah Di Queen Makanya Ngaranya Queen Bahasa Inggris Lalu Kemudian Disitu Mereka Minta Bantuan Kepada Raja Demak Dikirimlah Pasukan Di bawah Seorang Komando Dan Sekaligus Sebagai Seorang Ulama Komandonya Itu Namanya Khatib Dayan Kuburnya Di Banjar Masin Di Masjid Jami Akhirnya Perang Itu Dimenangkan Maka Berdirilah Kerajaan Islam Di Bawah Pangeran Suriansah Ada Masjidnya Masjid Pangeran Suriansah Dan Bentuknya Masih Asli Bentuknya Tapi Bahan-bahannya Sudah Direhab oleh Pemerintah Dan Disana Masih Ada Tempat Azan Yang Tinggi Kalau Pian Masjid Pangeran Suriansah Coba Sesekali Kesana Ada Situ Tempat Azan Yang Tinggi Jadi Bahari Azannya Naik Ke Atas Supaya Kedengaran Kiri Kanan Kalau Waihini Kita Azannya Di bawah Aja Mic Naik Akan Ke Atas Mic Suruh Naik Mic Naik Atas Kita Di bawah Aja Bahari Naik Atas Nah Bapak Ibu Sekalian Maka Di kalangan Muhammadiyah Misalnya Ada Sebuah Konsep Yang Disosialisasikan Kepada Masyarakat Muhammadiyah Bahwa Indonesia Ini Disebut Dengan Darul Ahdi Wasyahadah Negara Yang Disusun Berdasarkan Perjanjian Untuk Mencapai Tujuan Yang Baik Dan Semuanya Menjadi Saksi Syahadah Kita Belum Terlalu Lama Dengan Era BPO PKI Badan Usaha BPO PKI Penyelidik Atau Persiapan Kemerdekaan Indonesia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Yang Anggotanya Termasuk Di Dalamnya Orang-orang Yang Rasih Cerdas Paham Mengerti Tentang Agama Islam Itu kan Tokoh-tokoh Tokoh-tokoh Nasionalis Dan Agamis Berkumpul Disitu Mereka Berdiskusi Tentang Dasar Negara Mereka Berdiskusi Tentang Bentuk Negara Dalam Risalah Sidang-sidang BPOPKI Kita akan Menemukan Bentuk Negara Saja Itu Waktu itu Terjadi Perdebatan Antara Republik Dengan Negara Islam Tapi Mayoritas Termasuk Kalangan Islam Itu Menyetujui Republik Menyetujui Republik Tentu Republik Yang Menurut Pemikiran Umat Islam Yang Mewakili Pada Waktu itu Adalah Republik Yang Islami Karena Ada Ketuhanan Yang Maha Esa Yang pada Mulanya Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluknya Maka Lahirlah Negara Republik Bukan Negara Islam Tapi Negara Republik Singkat Kata Lahirlah Negara Kita Itu Tahun 45 17 Agustus Dijalankan Negara Republik Ini Sampai Tahun 55 Terjadi Pemilu Pertama Dan Pada Waktu Itu Terpilih Wakil Wakil Yang Disebut Dengan Konstituante Bersidang Mulai Tahun 55 Sampai Tahun 59 Jadi Empat Tahun Sidang Reses Sidang Reses Sidang Reses Yang Mereka Perdebatkan Kembali Ke Masa-masa BPO PKI Dasar Negara Islam Atau Tetap Pancasila Akhirnya Tidak Selesai Dan Pada Waktu Itu Sebenarnya Perwakilan Umat Islam Dari Partai Partai Islam Pemilu 55 Itu Mayoritas Sebenarnya Pada Waktu Itu Akhirnya Presiden Melihat Persoalan Ini Kalau Dibiarkan Berlarut Larut Tidak Akan Selesai Maka Beliau Mengambil Langkah Untuk Melahirkan Titah Suci Dekret Presiden 5 Juli 59 Kembali Kepada Pancasila Dan Undang Undang Dasar 45 Nah Itulah Sejarah Singkatnya Indonesia Kita Ini Tapi Intinya Bahwa Indonesia Ini Darul Ahli Namanya Jadi Ada Kesepakatan Pemimpin Pemimpin Kita Pendiri Pendiri Bangsa Kita Untuk Menjadikan Negara Kita Ini Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Sabang Sampai Kemarauke Dasar Palsapahnya Pancasila Dan Undang Undangnya Undang Undang Dasar 45 Dan Di Dalamnya Tidak Ada Yang Bertentangan Dengan Ajaran Agama Terutama Agama Islam Jadi Jadi Artinya Tidak Tidak Ada Alasan Umat Islam Kemudian Mengubah Kesepakatan Ini Inilah Yang Menjadi Dasar Pemerintah Kemudian Melihat Aktivitas Kawan-kawan Hizbut Tahrir Ini Dianggap Bertentangan Jadi Pemerintah Tidak Membubarkan Dan Anti Terhadap Gerakan Da'wah Islam Seperti Hizbut Tahrir Tapi Pemerintah Tidak Bisa Mentolerer Gerakan Gerakan Da'wah Oleh Organisasi Manapun Yang Ingin Mengubah Kesepakatan NKRI Pancasila Dan Undang-Undang Ini Ini Bahasa Pemerintah Bagus Bahasanya Jadi Tidak Menghalangi Aktivitas Da'wah Umat Islam Tetapi Pemerintah Tidak Bisa Mentoleransi Gerakan 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 Da'wah Yang Di Dalamnya Memuat Materi Ingin Mengubah Nah Inilah Terjadi Perdebatan Antara Ismail Yusanto Sebagai Isbut Tahrir Kita Ikuti Di Media Masa Dan Juga Di Televisi Dengan Pemerintah Yang Diwakili Oleh Kejaksaan Dan Kepolisian Maka Nanti Akan Ditempuh Jalur Sidang Jadi Kita Tunggu Aja Sidang Nah Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Balik Ke Sejarah Nabi Nabi Memang Juga Melakukan Perjanjian Perjanjian Karena Dalam Hidup Bermasyarakat Berbangsa Bernegara Itu Banyak Perjanjian Kesepakatan Kesepakatan Yang Dibangun Oleh Nabi Maka Kesepakatan Itu pun Diungkapkan Dalam Berbagai Bentuk Bahasa Bapak Ibu Sekalian Ada Namanya Bayat Bayat Itu Artinya Perjanjian Setia Jadi Bayat Dari Kata Apa Bayat Itu Bayat Itu Dari Kata Bayat 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 Itu Artinya Jual Beli Boyo Bab Boyo Dalam Pikih Bab Tentang Jual Beli Karena Di dalam Berbangsa Dan Bernegara Itu Mirip Mirip Seperti Orang Berjual Beli Jadi Ada Ikatan Ada Akat Akat Artinya Simpul Buhul Ukat Wa Min Syar Rina Pas Tipil Ukat Akat Ukat Akidah Sama Itu Artinya Ikatan Kesepakatan Bayat Jual Beli Yang Di Dalamnya Akan Ada Akat Ikatan Simpul Tentu Dalam Hal Ini Antar Warga Negara Memiliki Kesepakatan Antara Nabi Dengan Orang Orang Yang Pada Mulanya Berbeda Pendapat Lalu Disatukan Oleh Nabi Dalam Sebuah Bayat Ada Namanya Bayatul Hudaibiyah Perjanjian Hudaibiyah Dimana Nabi Melaksanakan Umrah Bersama Para Sahabat Lalu Di Perjalanan Sudah Dekat Mekah Beliau Dihadang Oleh Kupar Kuraiz Yang Menyatakan Nabi Muhammad Dan Para Sahabat Tidak Boleh Masuk Mekah Kecuali Tahun Depan Nabi Setuju Akhirnya Dengan Perundingan Yang Alot Akhirnya Setuju Istilahnya Nabi Ini Mengalah Tapi Tetap Menang Menangnya Itu Pada Pada Situasi Dimana Mekah Menjadi Wilayah Yang Belum Bisa Dikuasai Memberi Izin Tapi Memberi Izinnya Ditunda Setahun Biasa saja Ditunda Tunda Itu Biasa Itu Namanya Bayatul Hudaibiyah Kesepakatan Kadang-kadang Disebut Juga Dengan Misak Seperti Kesepakatan Madinah Itu Disebut Misak Madinah Misak Dari kata Wasak Waw Sa Sa titik Tiga Kiyo Kop Wasak Lalu Salah satu Turunan Katanya Misak Dari situ Kalau kita Belajar Ilmu Hadis Ada Sikoh Sikoh Itu Artinya Kepercayaan Orangnya Sikoh Artinya Orangnya Dapat Dipegang Dipercaya Misak Itu Berarti Saling Kepercayaan Saling Percaya Sama-sama Percaya Kemudian Mengikat Perjanjian Jadi Ada Misak Ada Bayat Ada Ahdu Sendiri Al-Quran Mengungkapkan Dengan kata-kata Ahdu Perjanjian Antara Nabi Dengan Orang-orang Yahudi Nasrani Atau Perjanjian Internal Kaum Muslimin Yang Wajib Dita'ati Dalam Surah Al-Mu'minun Dikatakan Salah satu ciri Daripada Orang-orang Yang Beriman Yang Beruntung Itu adalah Orang yang Memelihara Menunaikan Amanah Dan Janji Nah inilah Juga Kalau kita Melihat Bahwa Perjuangan Kita Da'wah Kita Di Indonesia Ini Saya kira Tidak perlu Kita Mengotak Atik Dasar Negara Undang Undang Dasar Karena Ayat Atau Sila Keberapa Misalnya Yang Misalnya Kita Rasakan Tidak Sesuai Dengan Ajaran Agama Rasa-rasanya Tidak ada Pancasila Ini ada jiwa Kakak Nakan Satu Pancasila Dua Ketuhanan Yang Maha Akhirnya Anam Tiga Kanakan Hanya Belajar Apel Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Yang Maha Esa Itu Yang Paling Mudah Menyesuaikan Diri Itu Adalah Umat Islam Kalau Yang Lain-lain Mungkin Mereka Masih Memerlukan Turunan Jadi Dari Allah Ada Turunannya Lagi Ada Patung Patung Ada Dewa Tapi Kalau Orang Islam Konsep Ketuhan Dalam Islam Itu Murni Esa Satu Itulah Juga Kalimat Yang Pada Waktu Itu Saya Kira Sangat Cerdas Rumusannya Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Ingat Itu Dua Kata Itu Bahasa Arab Adil Dan Adab Itu Bahasa Arab Bahwa Sekarang Ini Keadilan Masih Belum Dirasakan Itu Kan Persoalan Kita Komponen Bangsa Ini Belum Mampu Mewujudkan Atau Ada Yang Melenceng Berarti Itu Ada Pelanggaran Dan Itu Yang Harus Ditarik Kembali Kepada Nuansa Adil Dan Beradab Adil Itu Artinya Semua Komponen Bangsa Merasakan Sesuatu Yang Relatif Sama Walaupun Adil Itu Tidak Sama Tapi Maksudnya Semua Rakyat Ini Komponen Bangsa Ini Terlayani Oleh Negara Dalam Bahasa Pemerintah Negara Harus Hadir Di Tengah Rakyat KTP Mati Datang Orang Kelurahan Mana KTP Pian Ganti Cuma Karena Dikorupsi Akhirnya Belangkonya Kosong Nah Ini Masalah Ini Ini Tidak Adil Ini Dan Harus Dilawan Kita Berpikir Belangkonya Ini Murah Belangkonya Saya Membawa Keluarga Bobat Rumah Sakit Sari Mulia Pian Sudah Terdaftar Keluarga Bajul Belum Sini Sebentar Ketik Keluar Kaya KTP Oh Pasti Murah Aja Ini KTP Kade Triliun Triliun Harganya Bangsa Rp5.000 Rp3.000 Rp3.000 Rp5.000 Rp5.000 Gak ada salah Itu Persis Kayak KTP Jadi Murah Aja Itu Cuma Kita Mengerti Ini Sampai Kosong Apakah Pabrik Tutup Atau Memang Bahan Bakunya Habis Atau Kayak Apa Jadi Kadang Sama Kadang Kadang Kita Mahidupi Kendaraan Belangkonya Kosong Belangkonya Karatas Saja Pikiran Ulun Orang Awam Nih Belangkonya Untuk Mahidupi Kendaraan Istiankanya Kosong Kadang Kadang Bisa Berpikir Maka Masyarakat Nih Handak Menyumbang Negara Bayar Pajak Belangkonya Kosong Rasanya Masuk Di akal Kalau Akal Ulun Kepala Halus Kepala Kepala Nengganal Masuk Akal 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 Ulun Mungkin Berbeda Dengan Akal Dispenda Akal Pemerintah Yang Seperti Tadi Mengatakan Dengan Mudah Belangkonya Kosong Orang Kampung Mendengar Kosong Pulih Kasih Kasih Tiba Belangkonya Kosong Kasih 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 Jadi Itu Oleh Seperti Wali Kota Surabaya Bama Kasih 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 Masyarakat Bulang Balik Bulang Balik Mengurus Data KTP Ini Berapa Kali Bulang Balik Dari Kampungnya Ke Kelurahan Tidak Dilayani Coba Kalau Di Tengah Perjalanan Si Ibu Kecelakaan Meninggal Siapa Bertanggung jawab Ini Sarik Jadi Bagus Tengah Tengah Keteng Tengah Tengah Bagus Itu Bimini Kan Kalau Bema Maya Biam Bila Ada Kawadita Ada Kawadid Dangar Coba Di rumah Coba Dilatih Bini Bema Bema Bila Ada Kawadid Dangar Tapi Bagus Artinya Dalam Rangka Sok Terapi Bagaimana Menyadarkan Makan Anggaran Lelakian Dimamai Oleh Bibinian Bian Umar Unggu Unggur Terbang Beri Maras Melihat Di Televisi Bagaimana Ibu Wali Kota Surabaya Itu Bema Masalah Input Data KTP Di Kelurahan Yang Tidak Lancar Nah Jadi Bapak Ibu Sekalian Seperti Itu Anun Gambarannya Bahwa Dalam Soal Pancasila Itu Rasa Rasanya Kalau menur Ulun Tidak Ada Yang Harus Kita Persoalkan Adil Tambah Beradab Beradab Adab Itu Artinya Terdidik Jadi Adab Itu Terdidik Dengan Ajaran Ajaran Akhlakul Karimah Adil Dan Beradab Rupanya Dimungkinkan Ada Keadilan Tapi Belum Beradab Keadaban Maka Muncul Istilah Keadaban Publik Contoh Yang sangat Nyata Misalnya Lalu Lintas Pemerintah Menyediakan Jalan Pemerintah Memfasilitasi Rambu-Rambu Semua orang Bisa Mengakses Jalan Artinya Boleh Jalan Situ Tapi Harus Ada Adab Ada Mungkin Nanti Marka Jalan Yang Di Garis-garis Zebra Itu Aturan Bahwa Disitu Ada Orang Menyebrang Ada Misalnya 25 Kilometer Berarti Tidak Boleh Melebihi Apalagi Misalnya Warnanya Kuning Itu Berarti Kan Hati-hati Jadi Apa Artinya Keadilan Yang Beradab Itu Hak-hak Rakyat Terpenuhi Dan Penuh Dengan Junjungan Terhadap Akhlakul Karimah Oh Ini Apa Bukan Ajaran Agama Persatuan Indonesia Seperti Tadi Nasionalisme Dan Bisa Kita Uji Dengan Ayat Di Dalam Surah Al-Hujurat Ya Ayuhannas Hai Manusia Inna Kholaknakum Kami Menciptakan Kamu Min Zakarin Wa Unsa Dari Laki-laki Dan Perempuan Waja'alnakum Su'uban Wa Qobailah Dan Kami Jadikan Kamu Ber Bangsa Bangsa Jadi Al-Quran Mengakui Ada Bangsa Wa Qobailah Dan Bersuku-suku Lita'arafu Agar Kalian Suku Bangsa Ini Memproduk Yang Ma'ruf Memproduk Yang Baik Kemudian Yang Baik Itu Diberikan Kepada Orang Lain Itu Makna Dilita'arafu Jadi Kalau Kalau Di Dalam Al-Quran Dan Terjemahnya Kementerian Agama Itu Untuk Saling Kenal Mengenal Tapi Kalau Kita Lacak Akar Kata Lita'arafu Itu Artinya Agar Masing-masing Bangsa Dan Suku Itu Memproduk Kebaikan Dan Kebaikan Itu Kemudian Diberikan Kepada Orang Lain Sehingga Dikenal Bahwa Bangsa Ini Memiliki Peradaban Dan Kebudayaan Yang Baik Orang Banjar Misalnya Apa Kebudayaan Orang Banjar Orang Jawa Ada Kebudayaan Masing-masing Setiap Suku Itu Ada Kebudayaannya Kebudayaan Itu Artinya Kecerdasan Kecerdasan Asli Yang Dimiliki Oleh Suku Bangsa Dalam Rangka Mempertahankan Hidupnya Itu Definisi Kebudayaan Dan Ini Tidak Mengikuti Tingkat Pendidikan Coba Pian Kekampung Orang Disitu Membaca Apalagi Menulis Tapi Dia Punya Kebudayaan Misalnya Apa Dia Tidak Boleh Saling Mengambil Karena Boleh Saling Mencuntan Mencuri Itu Merupakan Kejahatan Yang Sangat Terkutuk Di Kalangan Masyarakat Di Gunung Gunung Itu Dan Mereka Saling Menolong Saling Membela Saling Membantu Itu Namanya Kebudayaan Itu Yang Kemudian D Ekspor Diberikan Kepada Orang Lain Maka Ada Namanya Kebudayaan Asli Indigenus Knowledge Bagi Setiap Suku Dan Bangsa Ketika Suku Bangsa Ini Berdaur Bercampur Baur Nah Disitu Kita Saling Memberi Oh Sidin Orang Subalah Orang Minahasa Oh Ternyata Orang Minahasa Ada Yang Bagus Oh Disubalah Sadi Disubalah Lagi Orang Batak Orang Batak Ada Yang Baik Ambil Lagi Jadi Diambil Sehingga Yang Tidak Baiknya Kita Hilangkan Yang Baiknya Muncul Itulah Persatuan Indonesia Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Ini Kalimat Yang Sangat Indah Bahwa Sistem Kenegaraan Kita Itu Sistem Perwakilan Tapi Perwakilan Itu Dipersonifikasi Di dalam Sila Keempat Itu Adalah Dengan Kata Hikmat Kebijaksanaan Hikmat Kebijaksanaan Itu Ada Pada Wakil Wakil Jadi Artinya Yang Terpilih Menjadi Wakil Itu Adalah Orang Yang Memiliki Hikmat Dan Memiliki Kebijaksanaan Nah Yang Terjadi Ini Kan Terbalik Hikmat Kebijaksanaannya Mungkin Terkebelakang Padahal Di dalam Sila Keempat Itu Hikmat Kebijaksanaan Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Orang Orangnya Terserah Mau Orang Putih Orang Hitam Yang Penting Dia itu Hikmat Bijaksanaan Nah Yang terjadi Sekarang Ini Tentu Ini Merupakan Langkah Evaluasi Bagi Parpol Parpol Yang Menyiapkan Kader Kader Untuk Duduk Di Dewan Perwakilan Rakyat Mesti Orang Yang Memiliki Hikmat Kebijaksanaan Yang Terakhir Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Itu Penekanan Dari Sila Kedua Bahwa Keadilan Itu Seluruh Rakyat Indonesia Nah Jadi Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Saya Secara Pribadi Tentu Saja Sangat Mendukung Langkah Pemerintah Untuk Terus Memperjuangkan Negara NKRI Ini Karena Dalam Perspektif Islam Ini Adalah Negara Yang Dibangun Atas Dasar Kesepakatan Dan Kesepakatannya Baik Tidak Ada Yang Tercelak Disitu Bahwa Dalam Perjalanannya Tadi Ada Perilaku Perilaku Yang Menyimpang Itulah Yang Harus Kita Dukung Untuk Dibetulkan Dibetulkan Kemudian Diselidiki Disidang Dihukum Kalau memang Betul-betul Melanggar Nah itu Dalam Perjalanan Kita Untuk Mewujudkan Negara Pancasila Ini Nah saya Kira ini Yang dapat Ulun Sampaikan Sekedar Untuk Mengingat Kembali Tentang Persoalan-persoalan Bangsa Kita Yang Kaitannya Dengan Persoalan Agama Yang Bagi Negara Indonesia Ini Terus Bergulir Karena Masing-masing Pihak Memang Juga Memiliki Komentar Kesimpulan Analisis Yang Berbeda-beda Tapi Maksud saya Bahwa Paling tidak Melalui Forum ini Secara Agama Kita Bisa sedikit Bercermin Baik dengan Sejarah Atau dengan Doktrin Agama Bahwa Islam Mengakui Adanya Negara Nasional Itu Islam Mengakui Adanya Negara Bangsa Selama Tujuannya Itu Kebaikan Kebaikan Bersama Demikian Yang dapat Uluru Sampaikan Hadan Allahu Ayakum Majmain Subhanakar Rabbana Wabiham Dika Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh